Kenapa yang jarang sholat malah berhasil? Kenapa yang jauh dari Allah malah dimudahkan urusan dunianya? Dan kenapa aku yang tiap hari sholat, yang tiap hari dekat sama Allah, tiap hari sholat terwujud, tiap hari sholat duha, malah gak pernah berhasil dalam hal apapun? Hei teman-teman, Allah bilang dalam Al-Quran, Asa'an takrohu syai'an wa wa khayiru lalakum, wa asa'an tohibbu syai'an wa wa syarul lalakum, bisa jadi, sesuatu yang gak kamu suka itu baik buat kamu. Dan sesuatu yang kamu suka, itu malah justru sebaliknya gak baik buat kamu. Allah itu lebih tahu teman-teman apa yang terbaik buat kita. Bisa jadi, tertundanya kamu dalam sebuah keberhasilan adalah suatu keselamatan. So, gak perlu ngerasa tertinggal teman-teman. Tidak akan matahari itu mendahului bulan. Walaylilu sahbikunar, dan tidak akan pula malam itu mendahului siang. Semuanya sudah ada garis edarnya teman-teman, sudah ada masanya. So, tetap bersemangat ya, karena nanti di hari esok bakal ada kejutan yang terbaik buat kamu. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barang Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu khayran.